Hai malam, my name is Maha Kembali lagi bersama aku Di Pick a Card Reading Kali ini utamanya tentang apa yang akan terjadi di bulan Agustus Jadi Ini major energy Atau Energi-energi yang akan datang Pada hidupmu di bulan Agustus ini Nanti aku langsung lihat aja Jadi disini ada dua pilihan Pilihan pertama Ini ada blue stone Ini crystal yang warna biru Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua Ini crystal yang warna hijau Jadi aku gak akan banyak ngomong Karena aku baru booster Jadi Masih agak Ngantuk banget aku Jadi yang perlu kamu ingat adalah Harus bisa mencerna ya Jadi jangan langsung telan bulat-bulat Perlu dipahamin yang namanya tarot reading ini Bentuknya itu pasti kan kolektif Kalau di youtube ya Jadi harus tau kalau yang namanya kolektif itu Bisa-bisa-bisa tidak Dan energi bisa-bisa-bisa-bisa Lalu Kalau yang namanya energi Kamu pun harus mengenali Energi kamu itu apa Energi feminine or masculine So Aku langsung mulai aja Kepilihan pertama Pause videonya jika kamu butuh waktu Untuk memilih Oke Hai Halo semua indek yang pilih Pilihan pertama The blue stone Atau crystal yang warna biru ini So pretty Jadi aku langsung liat aja Ini adalah kartu tarot yang sudah aku meditajikan sebelumnya Aku pilih belum aku lihat Tapi disclaimer dulu ya Ini aku pakai tarot deck yang baru Beberapa gambar di tarot deck ini Ada yang agak explicit Jadi Mohon di maafkan Aku bakal liat langsung Nanti aku bakal validasi juga Dari tarot deck yang lain Oke Jadi ini adalah major energy Yang akan terjadi padamu di bulan Agustus Ada The prince of pentacle Ada the two of cups Ada the ace of pentacle Us of cups While you are very lucky for this month Jadi Aku ngeliat banyak keberuntungan di bulan ini Yang tadinya struggling Yang tadinya sedang berusaha Yang tadinya kayak capek-capekan Untuk survive in this situation Nanti akan ada rewardnya Pertama Aku bakalan lihat dulu disini Dari ace of pentacle sama ace of cups Dua aces yang kamu dapat Ace of itu awal mula baru Pertama yang dikasih adalah pentacle Orang kalau dikasih pentacle Sudah pasti soal material things Nanti ada material gain Dimana tabungan kamu akan nambah Pemasukan juga akan nambah Atau tiba-tiba dapet rezeki Dalam bentuk keuangan Nah bukan hanya keuangan Tapi soal materi lainnya Jadi Entah dapet gift Dapet hadiah Bat yang namanya ace of pentacle Aku selalu ngasih saran Tuhan memberikan rezeki manusianya Bukan hanya untuk dihabiskan dalam satu saat Jika manusianya pintar Yang diberikan Tuhan Akan long last Panjang masanya Jadi harus bisa lebih pintar untuk mengolah And then dari ace of cups Kayak kamu lagi kehausan lah Haus kasih sayang Haus perhatian Nanti ada yang perhatiin Jadi ace of cups itu bisa dibilang There's a romance that will start Kamu emotionnya itu bakalan ngalir Dimana kamu akan merasakan diperhatikan Merasakan diperhatikan Dari ace of cupsnya sendiri Ini ngomongin soal New kind of false sense that you have ya Kamu lihat disini gambarnya makmur sekali kan Ini penundungannya hijau-hijau Pertama dari saran dari sini adalah Kamu bisa mendekatkan diri ke alam Mendekatkan diri Sama semesta Dimana disitu cinta-cinta Dari alam akan ngalir Ke dalam tubuhmu Jadi energinya akan ngalir Cuman kalau disini Yang namanya overflowing feeling Bukan sesuatu feeling Yang kayak meluap-meluap Tidak terkendali Ini ada streamsnya Jadi itu artinya Apa yang kamu rasa Bisa kamu curahkan dengan benar Dan disini aku melihatnya Untuk beberapa dari kalian Terutama energi feminine Kamu bakalan dealing Sama seseorang yang sangat royal Sangat protective Dia juga orang yang Kalau caring Too much gitu loh Care banget orangnya Jadi Tipe-tipe care-nya bukan Oke aku harus ngindungi kamu Gak hanya seperti itu Cuman kayak Your well being Perasaan kamu Dia juga perhatian Gitu It's like mama bear Yang pengen Ngelindungi anaknya Perasaannya kayak gitu Cuman aku lihat disini Ada kemakmuran yang jelas ya Jadi Untuk yang cari pekerjaan Nanti ada jawabannya Untuk yang mencari Sebuah kenyamanan finansial Juga akan ada jawabannya Aku minum dulu sebentar Kemarin Kemarin aku tuh Vaksin gak pernah kayak gini loh Oke Disini dari Prince of Pentacles Ini nunjukin memang Sebuah kestabilan yang datang Dalam hidup kamu Dan yang namanya Prince of Pentacles Disini Nunjukin kalau Kamu adalah sesak orang Yang siap untuk Menghadapi apapun Di tangannya ada pedang Walaupun ini pentacle Tetap ada pedang Which is Dari segi knowledge Dari segi Kesiapan Dari segi kekuatan Kamu kuat-kuat saja And then Kita kesini Yang akan Major Energinya datang Adalah Relationship Ini bisa sama keluarga Sama temen Semua hal yang Berjalannya secara harmonis Tapi Tidak Tidak dipungkiri juga Ini dapat berhubungan Dengan pasangan Untuk kalian yang punya pasangan Ini Hubungannya akan Lebih harmonis lagi Dan lebih indah lagi Untuk kalian yang single Kemungkinan ada orang baru Yang akan menawarkan Sebuah hubungan Baru Oke Dari Two of Cup sendiri Ini kayak partnership Dimana kamu Membantu dia Dia membantu kamu Dari sini memang Ada perbedaan nih Bisa ada saja Perbedaan fisik Atau perbedaan Tempat tinggal lah Yang sesimpelnya Cuman Tidak dipungkiri Juga ada perbedaan Ada fisik Ada tata cara Kalian berpikir Jadi Aku melihatnya Dari perbedaan tersebut Bukan penghalang Malah Malah ini dijadikan Untuk persatuan Gitu Sebagai saran juga Untuk kamu Banyakan aktivitas Walaupun di sini Ada sebuah kenyamanan Tapi tidak salah Untuk Aktivitas secara Eksersis Atau untuk Kesehatan badan Ini bisa ngebantu Untuk kamu Achieving Goal-goal hidup Disini ada Energi earth sign Taurus Frigo Capricorn Pisces Scorpio Cancer I see Leo juga Sebenarnya Bisa sun Rising Venus Sun Paddy Rising Kalau aku Ngomongin Salu zodiac Aku bakalan Lihat Dari Tarot deck Yang lain Jadi untuk Memvalidasi Oke There's something Missing in here Oke There's red Angel If I'm power I'd like I think I'm gonna say My ego So I can Speak the truth Give me permission And protection This is for people Who Pick choices Number one The blue stone I need to know About Their energy In Argus What will happen To them Major change So Blessing For them In Argus Sorry Ini The four of pentacles Ada sebuah Kestabilan Cuman memang Kamu akan lebih Pasif disini The three of ones Oke Disini planning Buat Buat business Planning untuk Having Journey Kalau dari Three of ones Sendiri Ini kayak Kamu menunggu Momen ya Untuk Meralisasikan Si planning Planningmu Cuman disini Yang kelihatan Jelas adalah Secara Finansial Akan lebih Membaik So Aku bakalan Confirm lagi What will happen The blue stone In August Three more card Ada The queen of swords I'm going to Shuffle more Ada The remit Ini kayak memvalidasi Kamu bakalan Menarik diri Cuman Kalau aku Lihat disini Menarik dirinya Bukan karena Tidak nyaman Sama keadaan Tapi Untuk memperjelas Tujuan apa Atau Keputusan apa Yang harus dibuat Disini ada opsi Dari The remit sendiri Nanti akan Fase mendewasakan Diri Cuman yang namanya The remit Itu biasanya Orang-orang yang Mempunyai energi Kontemplasi Yang luar biasa Sometimes kita Ada orang yang punya Ego cukup besar Tidak tahu Cara untuk belajar Kamu Orang-orang yang Tahu cara untuk belajar Seperti apa Disini kamu akan Lebih tegas lagi But yang namanya The two of pentacles Kamu banyak menimbang Situasi Aku harus Memutuskan sesuatu Untuk Agustus Sarannya gini Kalau kamu Mau memutuskan sesuatu Coba tarik diri dulu Kalau disini Kalau mau memutuskan Sesuatu hal yang Major atau yang besar Cuman kalau Misal untuk traveling Coba agak ditunda dulu Karena disini Dia cuma Nunggu aja Belum benar-benar Untuk travel Untuk benar-benar Adventure Oke So aku bakalan Lihat lagi What will happen To you In The month of Agustus Selain Relationship Kalau kamu nanya Sama siapa Aku tidak melihat Disini ada Perbedaan usia Yang cukup Gede Gede ya Yang jelas Ini kayak partnership Kamu memahami Dia Bahkan Kamu pun Memahami Apa yang dia kerjakan Dia pun Seperti itu Disini ada Seven of swords Ada the moon What will happen To the people Who pick the blue stone The king of wands Sama ada page of pentacles Oke kita bahas yang Demun disini Yang tadi aku bilang Ini juga memvalidasi Kamu akan bertemu Sama seseorang Yang cukup berbeda Sama dirimu Bisa perbedaan Secara spirituality Keyakinan Atau bahkan Cuma ada Tis-tis-tis Atau warna kulit Saja Cuma yang jelas Disini adalah Kekuatan psychic Atau kekuatan Spray tool Yang akan meningkat Di dirimu sendiri Dimana Ini sebenarnya Ngebantu Untuk ngambil Keputusan Apapun yang kamu Lagi hadapin Saat ini Ini ngebantu Untuk ngambil Keputusan Karena disini Ini semua Kartu strategy Aku gak tau Kamu ngerjain apa Tapi disini Ada pesan Untuk membuat Strategi dulu Sebelum Ngambil sebuah Keputusan yang besar Karena ini juga Ngomongin soal The king of wands King of wands itu Orang yang pintar Untuk negosiasi Orang yang pintar Untuk bikin planning Untuk bisa Gimana caranya Aku bisa dapetin Apa yang aku mau Oke Aku bakalan lihat Pesan dari Romance angel Jadi disini Karena ada love life I want to show you About Love message From The Spirit guide Message for the people Who pick the blue stone Ada honeymoon Enjoy the bliss of holiday time together Nanti ada honeymoon phase Honeymoon phase itu apa? Itu fase honeymoon Dimana kadang-kadang Orang lagi deket Sama orang baru Itu fase-fasenya Lagi Damain-damainya Lagi lovey-dovey Ini dijadikan Momen tersebut Untuk bisa mengenal hatinya Nah honeymoon phase Juga untuk kalian Yang sudah punya pasangan Yang tadi aku bilang Ini ada planning Buat liburan Cuman jangan langsung Ngambil keputusan Untuk itu ya Cuman dari sini Adalah enjoy the bliss Of holiday time together Yang perlu kamu lakukan Adalah Menjalani Atau melakukan Aktivitas bersama Gitu Ini akan create bond Akan create ikatan Yang cukup kuat Ada very soon Clearly decided what you want That comes to you now Jadi Kamu harus tentuin Kamu maunya apa Biar Apa yang kamu mau Datang ke dalam hidup kamu Di sini ada Playfulness Recap the romance Allow this Your inner youthful spirit Of fun to shine Jadi di bawah fun Di bawah happy Aduh Berantangan semua Di bawah happy Di bawah fun Di bawah Seneng-seneng Jadi kalau misalnya Kamu terlalu Have a lot of questions Kayak ini bakalan Kayak gimana Ini bakalan kayak gimana Itu energy vibes Vibesnya keluar Ke rasa loh Gitu Kalau kamu bawa Having fun Hubungannya Bawa happy Bawa seneng-seneng Itu Akan Membuat apa ya Ikatan juga Aku bakalan Melihat dari Spray guide Pesannya apa ya Pesannya apa ya Message for the people who pick the blue stone Message for the people who pick the blue stone Quan Yin, care and compassion Choose to be love Do what is right for everyone involved Offer a helping hand Kalau kamu punya Kekuatan untuk Membantu Membantu Dan disini Kamu harus ngelakuin sesuatu Yang memang baik Untuk bukan hanya dirimu Tapi untuk orang-orang sekitar Disini ada Radha So flame Rediscover lost part of yourself Experience Lossenship Harmony and healing Jadi ada Fase penyembuhan Di hubungan kamu Bisa hubungan sama keluarga Pertemanan Hubungan sama pasangan Atau hubungan sama orang baru Disini kamu akan nemuin Jati diri kamu kembali So aku bakalan lihat Dari Outcome-nya seperti apa There's spread guide Angel from power Like I can get a search Tell me about the outcome Of the situation Thank you Disini ada 12 cups Lagi ya Ini memvalidasi Kalau outcome-nya Di bulan Agustus Itu kamu punya pasangan Atau memiliki Sebuah hubungan Atau penjajakan Sistemnya Nah The two of cups Itu juga ngomongin Soal partnership Dimana pasangan Bukan hanya pasangan Cinta-cintaan Bisa pasangan business Apapun itu bentuknya Dari sini Aku melihatnya Juga ada Kesetiaan The two of ones Disini ada vision Jadi nanti Ada visualisasi Atau ada harapan Yang kamu ingin wujudin Dan disini akan Mampu untuk terwujud So Aku bakal liat dari sini Karena ini Tadi jatuh Maybe there's a message For you in here Okay Spread guide Angelicum A message for the people Who take the blue stone When you pass From this world You take nothing with you But your soul And the memories You have shared with Those you love Jadi Don't take anything for granted That means Kayak Waktunya kamu buat Deket sama keluarga Deket aja sama keluarga Waktunya kamu Having fun sama temen Having fun sama temen Waktunya buat Creating memories Creating memories Karena Saat kita meninggalkan Kehidupan ini Yang kita bawa Bukan badan Bukan hal-hal materi Tapi memories Jadi create Memories yang indah So this is your reading Thank you for watching Semoga dapat membantu Kalau misalnya kamu request Silahkan Comment di bawah And then kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut Bisa book personal reading Karena sistem personal reading itu Hanya diperuntukkan untuk kamu ya Dan Balik lagi harus sabar Karena Ini udah masuk Agustus I did entry-end Jadi nanti cat aja Entry-endnya udah sampai Tengah berapa Oke Semoga ini membantu Kalau kamu suka video ini Boleh like, comment, dan subscribe Jangan lupa share See you in the next reading Bye Hai semua Untuk yang pilih Pilihan kedua Jadi ini adalah Apa yang akan terjadi di bulan Agustus Aku gak cek energi kamu Kita langsung lihat Apa yang akan terjadi di bulan Agustus Untuk mempersingkat waktu Oke Jadi Ini adalah kartu tarot Yang sudah aku Meditasikan sebelumnya Udah aku pilih Belum aku lihat sama sekali Jadi Aku harus bilang dulu Kalau ini adalah kartu tarot baru Cuman beberapa gambarnya Ada yang explicit Jadi harap dimaklumnya Oke Disini ada Justice Oke Disini ada Energi Libra Ada Energi Firesign Aries Lalu Sagittarius Ada Eight of Wands Ada Four of Wands Lalu ada Pieces Scorpio Cancer Disini ada Nine of Cups Uh Untuk beberapa dari kalian Yang aku lihat ya Coba Anas Disini kesiapan untuk memilih Komitmen di dalam percintangan Ini ada juga yang Ngomongin soal pertunan Pertunangan Komitmen Karena aku tidak bisa Memukul rata Kalau misalnya Komitmen itu pertunangan Atau pernikahan Karena setiap individu Punya pemahaman yang beda Soal komitmen Oke Tapi yang jelas ini adalah Kesiapan untuk komitmen Dari Justice sendiri Ini ngomongin soal Battle Yang ada di dalam diri kamu Positive and negative Itu akan seimbang Jadi disini ada energi Neneng Di dalam diri kamu Yang seimbang Kamu bisa Meralisasikan energi Maskulin kamu Tapi kamu juga bisa Mendapatkan Energi feminine kamu Atau Meralisasikan energi Feminine kamu Jadi ini Ada keseimbangan Yang cukup besar Lalu juga ada Keadilan untuk diri kamu Kamu yang kemarin Ngerasa gak adil Ngerasa Aku berusaha Bangetin disini Kamu akan Mendapatkan rewardnya Cuman dari Eight of Wands Ini memang Kayak The last battle lah Kamu masih harus Survive sekali lagi Untuk bisa Nunjukin soal Kesiapan Eight of Wands Sendiri ini Ngomongin Keadaan Dimana dirimu ini Kayak Bertahan Di dalam Situasi yang Apa ya Bisa dibilang Kamupun Belum bisa Untuk memutuskan Untuk let go Gitu loh Jadi disini Keadaan seperti itu Cuman dari Four of Wands Sendiri Yang tadi aku bilang Akan ada reward Akan ada Sebuah Selebrasi Bisa dibilang Entah kamu ini Datang ke sebuah Pesta Atau bahkan Kamu membuat Pesta sendiri Bisa di dalam Personal life Kamu Atau bahkan Di keluarga Cuman Four of Wands Itu nunjukkan Ada sebuah Selebrasi Dimana disitu Banyak orang Yang akan Menikmati hasilnya Juga Dari The nine of crumbs Ini ngomongin Soal kepuasan You have a lot Of experience About love About life Dimana disini Experience Kamu bisa Kamu sharing Tapi Dari the nine of cups Ada orang-orang Yang nunjukin Oke Aku siap Buat Settling down Kita Dari Energy justice Sendiri Itu nunjukin Orang-orang Yang mempunyai Karismanya Luar biasa Jadi Bulan Agustus Karisma Kamu Akan Ningkat Terus Selain Energi Auranya Akan Lebih Mendominasi Kayak Orang-orang Yang Powernya Itu akan Kerasa Walaupun Tidak Banyak Apa Sesuatu Hal yang Dilakukan Cuman Disini Ngomongin Soal wisdom And dignity Juga Jadi Kamu Menunjung Tinggi Soal prinsip Lalu Disini Status Juga Akan Ningkat Nanti Aku bilang Ini bisa Status Soal Percintaan Atau Bahkan Status Soal Pekerjaan Coba Yanis Disini Aku Ngerasain Banyak Yang Feeling Lonely Tenang Aja Sebenernya Loneliness Itu Kamu Bisa Coping Loneliness Sendiri Kalau Yang Aku Lihat Disini Kamu Bisa Membahagiakan Diri Sendiri Coba Sehari Kamu Doing Me Time Yang Benar Benar Tidak Terpaku Sama Social Media Tidak Terpaku Sama Harus Bikin Konten Kalau Kamu Sendiri Benar Benar Nikmatin Sendiri Ngerti Kan Nikmatin Sendiri Itu Bukan Menunjukin Atau Mencari Sebuah Kebenaran Dari Orang Lain Kalau Oke Tapi Dari Diri Sendiri Coba Belajar Saat Me Time Benar Benar Waktu Me Time Entah Kamu Baca Buku Gak Usah Pusingin Sosial Media Gak Usah Ributin Soal Scrolling Tiktok Dan Segala Macem Itu Dapat Ngebantu Banget Gica So Aku Bakal Lihat Dari Kita Mau Validasi Dari Tarot Tek Yang Lain Lain Sprite Gесте Gamer ABC Switch etzt Elimin Greenstone Tell Me About What Will Happen To Them August The Tree Air Swords 9 Hangman 10 In ada the nine of pentacles, ada the page of wands, I need like one more six of wands, jadi ini menunjukkan ya kalau misalnya ada sebuah keberhasilan ini, kalau yang namanya wands itu pasti ngomongin soal kemenangan apapun yang kamu perjuangkan dan itu berdasarkan prinsip, berdasarkan dignity kamu ini kamu akan menangkan, jadi kayak kamu menangkan sebuah perlombaan lah ibaratkan kayak gitu, cuman dari three of swords sendiri disini sebenarnya ada fase yang harus kamu jalanin which is ini fasenya namanya healing di hati hatinya harus healing dulu, yang namanya perasaan, kita punya ekspektasi coba belajar untuk singkirkan si energi negatif di hati atau rasa sedih, rasa kesel, rasa dendam, dengki rasa jealous, apapun itu bentuknya, disini harus belajar untuk coping itu harus belajar untuk nyembuhin ini, karena kalau bulan Agustus, to be honest ini waktunya kamu banyak mencari ilham, tapi bukan di luar, tapi di dalam diri kamu gak mungkin dapat jawaban yang benar untuk diri kamu sendiri atau semesta gak sih kamu pesan secara spirituality kamu atau secara alam bahwa sadar kamu, tapi kalau di dalam sendiri masih ada seperti ini jadi sembuhin dulu gitu, we cannot expect orang lain atau kita tidak pernah bisa ekspektasi orang lain itu sesuai sama apa yang kita mau belajar dari situ dulu accepting what it is aja, karena kalau misalnya you have expectation about love contoh itu dasarnya dari apa yang kamu baca, apa yang kamu tonton oh cinta itu harus kayak gini, harus kayak gitu, harus kayak gini well, in real life, itu sesuatu yang kadang-kadang tidak semanis apa yang kamu lihat di drama-drama jadi ini belajar untuk healing any issues di hati nah yang namanya heartbreak, itu bukan karena datangnya dari orang lain juga ya bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan sekitar jadi konsepnya bukan hanya dari kebercintaan disini juga ada the hangman, hangman ini energy pieces and leo cuman yang aku lihat disini kamu akan bisa memiliki perspektif yang baru di bulan Agustus dimana bulan Agustus ini terkenal sama bulan-bulan yang spirituality-nya lagi kencang banget cuman yang aku lihat disini, kamu banyak mempasrahkan diri atau mengikhlaskan keadaan dimana saat kamu mengikhlaskan keadaan, you see disini backgroundnya emas loh dimana kamu akan beruntung, kamu akan terus-terus berada dalam proteksi karena disini kamu juga akan mendapatkan banyak ilham atau mendapatkan banyak pengetahuan yang kamu mungkin gak akan pernah tahu kalau misalnya kamu gak belajar untuk ikhlas ngerti kan disini dari the nine of pentacles ada dua kartu nine disini ngomongin soal completion sebenarnya udah ada fase yang harusnya complete udah ada fase yang kemarin, yaudah biarin aja harusnya udah ada yang seperti itu cuman nine of pentacles sendiri ini masih ngomongin soal kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri the nine of pentacles ini juga ngomongin soal hasil yang kamu tanam akan ada buahnya eh sorry, apa yang kamu tanam akan ada buahnya terus disini ada the page of pentacles untuk kalian yang sudah dewasa, kamu akan dealing sama seseorang yang muda energinya dan ini bisa menginspirasi bukan hanya konteksnya romansa tapi konteksnya bisa dipertemanan tapi untuk kalian yang memang jiwa-jiwa mudanya masih ada disini keinginan untuk eksplorasi cukup gede aku bakalan validasi lagi sedikit lagi message for the people who pick the greenstone what will happen to them in august thank you disini ada the two of pentacles untuk kalian yang merencanakan untuk perjalanan coba agak dimatangkan dulu planningnya jangan langsung perjalanan ekstrim terus disini ada the two of pentacles ada choices, ada six of cups, ada nostalgia jadi kamu akan ngalamin fase dimana oke disini kayak dejavo nih kayak bikin nostalgia nih gitu cuman yang aku liat disini dari six of cups sendiri ini ngomongin soal kenyamanan jadi you build comfort bukan nyarinya di luar kan ada orang tuh yang kayak keluar rumah untuk cari hotel-hotel atau staycation untuk nyari kenyamanan tapi pas udah selesai staycation balik lagi ke rumah rumahnya gak nyaman but disini pesannya coba dibalik mindset seperti itu nyamanin dulu rumahnya jadi you have a thing to call home lah kamu kan ngedapetin konsep dimana ada sesuatu hal yang aku bisa katakan ini rumahku kenyamananku gitu something that you own so message for the people who pick the green stone ada love and acceptance hope love is yours recognize your divine word choosing loving thoughts ini belajar untuk pikirin hal-hal positif during this agustus ini jadi hal-hal positif yang kamu pikirin atau kamu tanam di kepala kamu itu akan memberikan kamu banyak apa ya istilahnya booster untuk kepercayaan diri yang luar biasa terus kalau disini kamu harus bisa tahu kalau misal kamu worsted itu bukan karena dinilai sama orang lain tapi apa yang kamu kasih ke diri kamu sendiri gitu and then love and acceptance belajar untuk nerima keadaan mencintai apa yang kamu punya anything dari segi fisik dari segi apapun itu ada kangel michael trusting heaven you are safe angels stand close render the concern allow miracle to occur sometimes yang namanya miracle itu memang datanya kan gak akan pernah kita duga ya cuman yang perlu kamu tahu kadang-kadang ada blessing in disguise contoh kamu ngalamin sesuatu hal yang bagi kamu itu buruk tapi ternyata itu gak buruk-buruk banget ternyata di balik itu ada sebuah perlindungan dari semesta gitu contoh let's say kayak kamu berhubungan sama seseorang tiba-tiba diputuskan hubungannya terus kamu meranak kenapa sih aku gini lagi gini lagi gitu contohnya ternyata kamu gak tahu kalau orang itu memang bukan orang untukmu tidak tepat gitu sementara semesta yang bisa ngeliat dan semesta yang ngebantu dan yang di atas yang ngebantu jadi belajar untuk gak usah pusingin tentang hal-hal yang gak perlu dipusingin oke so aku bakal lihat lagi ini dari romance angel ya message for the people who pick jesus number two the greenstone what will happen in august trust this situation is calling for you to have faith ini ngomongin solo hope and faith gede ya gede ya bulan agustus kita hanya bisa punya harapan besar sama yang di atas jadi percaya saja sama situasi yang diberikan sama Tuhan love yourself first your self respect makes you romantically attractive jadi kamu akan lebih menarik lagi jika kamu respect diri kamu dulu oke so aku bakal lihat the outcome of the situation the nine of pentacles jadi ini gratitude kamu akan selalu diberikan momen dimana kamu bersyukur jadi gini contohnya kamu bangun hari ini gitu kamu bisa nafas itu harus sesuatu yang harus kamu syukurin kamu gak merasa kekurangan kamu berada di tempat yang nyaman kamu bisa makan kamu bisa hidup belajar untuk bersyukur dari hal-hal sesimple mungkin hal-hal terkecil mungkin disini juga ada the sign which is ngomongin soal happiness nanti ada sebuah kebahagiaan dimana kebahagiaan ini sesuatu hal yang bisa kamu percikan atau kamu sharing juga ke orang-orang sekitar jadi di bulan agustus dari pertengahan sampai akhir disini aku melihat ada sebuah perubahan energi yang tadinya energinya berat jadi energinya lebih ringan yang dimana kamu akan lebih bisa percaya diri dan percaya kalau misalnya masa depan itu cerah gitu so aku bakalan lihat lagi ini pesannya aku gak tau kenapa aku pengen kasih kamu ini message for the people who pick the green stone it's about lifestyle or yes spend time with friends waktunya buat hangout sama temen-temen ngabisin waktu sama temen-temen itu juga gak bantu so this is your reading thank you for watching kalau misalnya kamu mau request silahkan komen di bawah kalau kamu mau tau lebih lanjut bisa book personal reading linknya ada di bawah nomornya di bawah yang namanya personal reading itu digunakan energi kamu aja gak seperti ini yang energi banyakan dimana pakai energi kamu itu kayak kita kayak kenalan dulu gitu loh jadi ada antrian di bulan Agustus harap seber jadi kamu tanya aja antrian udah sampai tanggal berapa kalau misalnya kamu mau kamu suka video ini boleh like, komen, dan subscribe jangan lupa share see you next reading bye